Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Rabu. Dari Dapur, major redaksi FNN. Kita ajak ngobrol Anda semua dalam sebuah bulan perbincangan membaca berita dibalik berita dalam program Off The Record. Selalu bersama saya, selalu dan insya Allah. Saya nggak boleh ngomongin selalu ya. Selalu dan insya Allah bersama saya, Hesun Arief dan rekan saya. Sampai Betta, senang sekali menjumpai Anda. Mas Hersu, apa berita kita hari ini? Listnya nih Mas Hersu. Banyak kalau ngomongin berita ya. Pak Jokowi sedang berkunjung ke Amerika. Ada Pak USS yang samit. Terus dan ada juga, apa nih ya. Kalau berita-berita yang lain soal Filipina itu juga menarik juga ya. Oh iya, ya. Marcos Junior. Marcos Junior. Jauh bayangkan dulu dia terkenal sebagai diktator. Salah satu diktator dunia dan istrinya yang luar biasa kaya raya ya. Imelda Marcos gitu. Anak-anak sekarang mungkin banyak nggak kenal ya. Kalau kita sih kenal Imelda Marcos. Dulu yang katanya punya koleksi sepatu ribuan ketika dia kabur dari istana. Jadi kira-kira konteksnya kaya sekarang lah. Kaya di mana? Di Sri Lanka ya. Kabur dari istana gitu. Tapi kalau ini nggak pakai dibakar gitu. Tapi berapa puluh tahun kemudian, anaknya balik menjadi presiden Filipina gitu ya. Filipina ini kan negara yang cukup di Asia ini kan termasuk pariang mbak ya. Gara-gara praktek-praktek semacam itu ya. Dia disebut the sick man from Asian gitu ya. Dan Indonesia itu banyak pengamat menyebutnya halfway to Filipina. Atau marah kebukan halfway. Three quarters. Menuju ke Filipina gitu. Sudah tiga perempat seperti Filipina. Kenapa? Karena memang oligarki disana luar biasa kuat ya. Warga. Sana itu fam-fam seperti itu. Duterte, Aquino, Macapagal ya. Marcos ini kan yang menguasai politik disana. Di Indonesia orang melihat ada tanda-tanda ke arah situ juga. Dan demokrasinya memang demokrasi Macapagal disana gitu. Terus, soal lain apa nih? Soal Ganjar Peralo ya mbak ya? Iya. Mas Ganjar yang tidak hadir di acara halal-bihalal DPD-PDIP di Semarang ya. Padahal kantor Pak Ganjar ini kan juga di Semarang begitu. Tapi rupanya ada yang mengindikasikan bahwa tidak diundang sama Pak Bambang Urianto. Jadi rupanya perseteruan dalam tanda kutip itu memang betul-betul ada. Dan sepertinya orang jadi menilai bahwa sudah di eliminir. Sudah dikucilkan bahkan dari PDIP. Posisi Ganjar Pranowo. Jadi karena wali kota-wali kota dan bupati yang dari PDIP semua diundang ya acara halal-bihalal ini mbak ya? Iya betul. Semuanya diundang dan semuanya hadir. Sehingga seperti kata Mas Hersu itu, Ganjar Pranowo menjadi tunamisme. Politik atau tunamisme partai? Iya, tunamisme parpol. Iya, jadi tunamisme parpol. Ini kan bukan yang pertama, Ganjar tidak diundang dalam sebuah acara semacam ini ya. Kalau nggak salah dulu waktu mbak Buan ke Semarang juga dia tidak diundang ya hadir sana ya. Ini seru. Makin seru. Ayo, kalau gitu. Kalau ini kan gini, kita pastikan bahwa PDIP pokoknya untuk Puan Naharani harga mati. Jadi jangan macam-macam. Kalau Ganjar masih terus ngotot untuk maju sebagai capres, silahkan cari partai yang lain. Kan kira-kira gitu ya mbak ya sinyalnya ya. Iya, iya betul. Jadi orang kan jadi mempertanyakan dan kemudian memperhitungkan jadwal-jadwal Pak Ganjar akhir-akhir ini dengan Muhammadiyah, dia ketemu gitu ya. Kemudian ke makamnya Pangeran Diponegoro, terus kemudian ketemu dengan ulama-ulama di sana gitu. Dan kemudian orang juga melihat bahwa akhir-akhir ini di acara mbak Puan yang di Jawa Tengah, karena mbak Puan itu konstituennya adalah di Jawa Tengah ya, mewakili rakyat di Jawa Tengah gitu duduknya mbak Puan ini di DPR. Nah, di acara-acara dia di Jawa Tengah itu tidak ada Pak Ganjar begitu baik peresmian pasar religi Solo maupun kemarin di Wonogiri dan sebagainya. Dan setiap saat mbak Puan juga selalu menyindir begitu. Iya, iya, iya. Dan saya kira kalau kita flashback sedikit ya ke belakang pada pemilu 2018 ya. Eh, sorry, pada 2018 ketika dia berhadapan dengan pasangan Sudirman Said dan Ida Fauzia, ya saya kira faktor hadirnya Ibu Megawati dan Mbak Puan itu yang menjadi faktor penentu kemenangan dari Pak Ganjar terhadap Pak Sudirman ya. Karena tipis sekali kan suaranya ya, itu enggaknya. Kalau tidak ada faktor Ibu Megawati dan Mbak Puan, saya kira Ganjar juga bukan apa-apa di Jawa Tengah saja gitu ya. Apalagi sekarang nih, apalagi sekarang nih kalau ini ntar lagi saya kira kalau konsisten terus dan kemudian sikap dari Megawati, clear, tidak mendukung, tidak memberikan ruang sedikit pun buat Ganjar, lama-lama elektabilitas yang dibuat oleh para lembaga survei akan turun. Iya, dan ini lembaga survei yang mendukung Pak Ganjar gitu ya, yang kita tahu lah. Itu memang lembaga survei itu kan tidak hanya sekedar melakukan survei, dia juga bisa melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan tertutup, sehingga memang mengarah untuk dukungan untuk Pak Ganjar gitu. Tapi ini ada beberapa, kalau di Twitter itu rame ya Mas Yersu, karena akhir-akhir ini perbincangan soal LGBT itu menguat ya, akibat dari podcastnya Denny Koguzi itu. Dan kemudian itu juga dihubungkan, ayo hati-hati gitu. Karena ini pernah terjadi juga pada tahun 2014 dan 2019, di mana dukungan LGBT, organisasi-organisasi tersebut yang ada di Indonesia itu sangat kuat kepada Pak Jokowi. Sehingga di Twitter juga banyak yang kemudian mengunggah kembali berita-berita tersebut, yaitu misalnya tahun 2019, organisasi warga seluruh Indonesia harga mati untuk Pak Jokowi, hingga titik darah penghabisan akan membela Pak Jokowi dan sebagainya. Dan ternyata baru-baru ini, baru beberapa hari yang lalu itu juga ada deklarasi dari transkuan di Depok, yaitu dukungan kepada Pak Ganjar. Nah, terus kemudian ini dihubungkan begitu. Bahwa hati-hati terhadap orang atau calon presiden yang didukung oleh para LGBT ini. Karena itu menyangkut dengan propaganda LGBT internasional yang dananya masuk sampai triliunan ke Indonesia. Oke, tapi mumpung ngomongin Ganjar nih saya kira, banyak juga yang bertanya kepada saya, kenapa Bung Rofi Kedung kok menyebut Ganjar itu sebagai Little Jokowi gitu ya? Ada tanya, kenapa nggak disebut Jokowi Junior misalnya gitu? Little Jokowi ini kan sebenarnya ini apa ya? Lebih pada, karena kita melihat, kelihatannya sekaligus, sekaligusnya Pak, Jokowi itu menyiapkan skenario cadangan, kalau beliau tidak bisa memperpanjang masa jabatannya gitu, kemungkinan yang akan diminta untuk mengamankan kepentingannya itu Pak Ganjar gitu ya. Nah, itu kan kelihatan sekali dari para tim sukses dari Pak Ganjar itu dimana-mana semua adalah tim sukses Pak Jokowi. Dan tracknya kan gitu, tracknya persis seperti yang mau dilakukan dari Pak Jokowi pada waktu itu mengambil alih tiket PDIP dari Bumegawati gitu, dengan janji bahwa kalau, bukan janji, dengan ulasan-urusan dari para ahli dan juga lembaga survei nyatakan bahwa BDIP akan menang besar kalau mengangkat Pak Jokowi kan gitu. Yang terbukti kan nggak terbukti itu, bahwa Pak Jokowi terpikir jadi presiden, tapi yang nyesek kan Bumegawati akhirnya tertutup peluangnya. Nah, sekarang ini saya kira Bumegawati nggak mau lagi, karena Ganjar kelihatannya membuat pola yang sama gitu ya, menyedihkan elektabilitasnya Mbak Fuan, untuk mengambil tiketnya, tapi kelihatannya PDIP udah kekeh nih sekarang, apalagi Bambang Pacul nih, paling keras nih terhadap, ya Mas Bambang Pacul nih paling keras nih terhadap, terhadap Ganjar dulu ada tim Celeng, ya mesti Anda ingat ya Mas Celeng, tim Celeng. Oke, ini makin seru ya, makin seru Capres-Capres makin mengerucut, saya kira, dan jangan kaget kalau dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat manuver-manuver dari berbagai Capres. Nah, ini menarikan sekarang Ganjar terus melakukan safari, Pak Prabowo juga melakukan safari, sementara Anies Baswedan yang disebut sebagai salah satu kompetitornya, ini lagi jalan-jalan ke luar negeri. Tapi ini juga dalam konteks katanya sister city, bangun sister city dengan Jerman, Perancis, dan Inggris kalau tidak salah. Jadi, nggak apa-apa, sebenarnya kita dorong, kita tidak, nggak boleh menghalangi orang yang berniat jadi presiden, tetapi yang harus kita ingatkan pada publik, memilih presiden jangan semata-mata hanya faktor popularitas, elektabilitas, apalagi kemudian dasarnya survei elektabilitas oleh lembaga survei. Bener-bener, skip aja kalau ada berita-berita semacam itu, karena berita-berita semacam itu pasti targetnya untuk mengarahkan publik opini kan, Mbak, ya? Iya, iya, betul. Dan juga selain dari lembaga survei, ada juga pemberian gelar-gelar, ya. Baru-baru ini juga saya baca, itu salah seorang artis dari Aceh, yaitu Nova Eliza, itu memprotes pemberian gelar tauku kepada Ganjar Pranowo. Pemberian itu diberikan kepada, dari rektor Universitas Maliku Saleh, begitu, dengan alasan bahwa Pak Ganjar ini adalah contoh, salah satunya adalah contoh pembangunan yang begitu masif, ya, yang berhasil dilakukan di Jawa Tengah, begitu. Nah, saya juga membaca itu, saya juga terheran-heran kok Pak Rektor, tidak kurang informasi, begitu ya, tidak membaca bagaimana track record Pak Ganjar ini, begitu, dan kemudian kurang informasi, sepertinya mengenai pembangunan di Jawa Tengah ini, yang dinilainya berhasil. Padahal justru, ya, berhasil sih, berhasil menciptakan kota-kota baru yang kemiskinannya kronis atau akut, begitu ya, dari lima menjadi sembilan belas kota atau kabupaten yang sebelumnya hanya miskin biasa, kemudian menjadi miskin, sangat miskin, gitu. Nah, dan dengan atas prestasinya itu, kemudian diberikan gelar Tauku. Padahal katanya Tauku itu hanya diberikan kepada kurunan dari bangsawan, ya. Beda dengan Tengku. Kalau Tauku, ada Tauku, ya. Kalau disingkat itu yang satu T, yang satu TGK. Kalau Tauku itu ulama, kalau Tauku itu para bangsawan, gitu ya. Cud, nah, cutnya, gitu. Jadi, wajar kalau Nova Elisa ini, ini kebetulan saya kenal ini. Dulu dia putra bupati dari, bukan kenal dia, bukan Nova Elisa, ya, Nova Elisa, jauh di bawah. Saya kenal dengan bapaknya, Bupati PD, dan ini salah satu pendiri, ini pendiri universitas di sana, di PD. Ini seniman nih bapaknya, Mbak. Jadi, dan sangat terenal. Jadi, saya nggak kaget kalau dia kemudian juga sangat kritis juga, walaupun dia belakangan dengan artis, gitu ya. Oke, ini gelar-gelar biasa, tapi artis kuasidang juga dapat gelar, itu kalau nggak salah, dari Lampung, ya? Iya, betul. Dapat gelar dari Lampung, Tuan Penato Negara, gitu. Jadi, diharapkan dia akan menjadi seorang negarawan yang baik. Walaupun prestasinya, menurut Bupati dari Tubaba, ya, Tulang Bawang Barat, itu adalah karena Pak Anies ini membangun sistem Indonesia mengajar pada waktu itu di sana. Pada waktu Tubaba masih menjadi, masih pemekaran, masih satu tahun. Sehingga di sana, sekarang ada terdapat guru-guru penggerak, itu banyak sekali. Karena selama sekitar lima tahun, Pak Anies membangun itu, begitu. Jadi, memang ada prestasinya, lah, saya lihat. Jadi, silakan, berikan gelar macam-macam kepada para calon presiden, dan kita nggak akan kaget, tapi yang bagi kita yang paling penting adalah kita verifikasi layak, tidak pemberian gelar itu. Ada reason-nya, nggak ada alasannya yang layak, kenapa diberikan gelar? Jangan asal gelar-gelar bodong, gitu ya. Nanti tiba-tiba, banyak sekali dapat gelar honoris kausa, apakah dokter atau profesor, gitu kan. Ya, sayanglah lembaganya. Dan agak aneh sih, kalau menurut saya, ada universitas memberikan gelar tahu, bukannya memberikan gelar dokter honoris kausa, gitu, Mbak. Iya. Saya juga kurang paham, selain dari universitas tersebut, apakah ada kelompok masyarakat juga, begitu ya, yang turut dalam sebuah komunitas, kemudian memberikan itu, tapi yang berbicara kepada media, adalah rektor dari universitas, gitu. Jadi, orang melihatnya adalah, Pak Rektor ini, dengan alasan apa Pak Rektor memberikan gelar tersebut, tapi ternyata alasannya adalah itu tadi, karena keberhasilan Jawa Tengah, dan itu menjadi contoh bagi kepala-kepala daerah di tempat lainnya, di Indonesia. Wah, saya juga agak terkejut. Wah, bagaimana kalau ini betul-betul dicontoh ya, makin, kondisinya makin miskin nanti banyak daerah. Oke, saya kira itu beberapa update ya, informasi, tapi tetap selalu, setiap kali Anda membaca berita ini, dari tips dari kita, selalu kritis, siap berita. Kalau kemudian ada lembaga survei yang mempulikasikan hasil surveinya, coba cek track record dari lembaga survei, itu di berbagai pilkada, atau pilpres yang lalu, apakah lembaga ini cukup credible, atau tidak, gitu. Karena saya banyak ditanya nih, orang tiba-tiba, ada muncul toko ini, dari lembaga ini, ini benar nggak ya, gitu. Saya cuma bilang, saya nggak pernah dengar lembaga itu, gitu, tiba-tiba muncul. Cukup daripada saya menjelaskan panjang lebar, baru dibentuk beberapa saat terakhir ini, untuk kepentingan melintik. kita tadi menyebutin soal LGBT, saya terus terang nggak mengikuti, karena saya bukan subscriber dari, jadi korbus, hanya membaca berita-berita, banyak orang yang protes, katanya dia menampilkan konten LGBT, tips menjadi LGBT, kalau nggak salah ya, Mbak. Kurang lebih mungkin menceritakan, menceritakan bagaimana si LGBT ini, namanya siapa Mas Yersu? Mahardika siapa ya? Ragil Mahardika, kalau nggak salah. Ragil Mahardika, betul. Profilnya dia adalah berasal dari Karo, Sumatera, Utara, gitu ya. Agamanya mungkin tidak begitu mengetahui, tapi dia juga merayakan idul fitri, jadi mungkin dari muslim juga, dan dia bermukin di Jerman, dan dia menikah dengan orang Jerman. Saya pernah melihat beberapa unggahannya, karena kebetulan muncul di serambi saya, dan kemudian saya buka, saya tahu, saya jadi ingat, oh iya, saya pernah melihat ini. Dan memang, dia memang bagaimana ya, mempromosikan itu, bagaimana mempromosikannya dengan cara mengunggah kesehariannya, dan kemudian tips-tipsnya dia untuk menghadapi, karena di Jerman pun ada yang terbuka, ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Bahkan diakui dari pihak suaminya, dalam tanda kutip suami, karena dalam hubungan ini, dia adalah sebagai pihak perempuannya, begitu ya, bersama lelaki mereka, itu juga ada yang tidak setuju tadinya, tapi kemudian menjadi setuju, begitu, dengan hukuman tersebut. Nah, mungkin tipsnya adalah itu, bagaimana dia menyikapi hal-hal tersebut, yang tadinya masih tabu, kemudian dia berhasil melewatinya. Begitu, bahkan saya pernah lihat juga, unggahan dia di mana ibunya, kalau nggak salah, itu juga pernah dia ajak ke sana, atau berlibur di mana, begitu ya, di luar negeri, dan akhirnya ibunya juga, entah menyerah terhadap keadaan dia, atau akhirnya bisa menerima, begitu. Nah, sebenarnya Mas Hersu, bukan podcastnya, tapi unggahan-unggahan akun-akun seperti ini, itu banyak sekali, yaitu diaspora Indonesia, yang pilihannya adalah menjadi gay, dan kemudian dia mengunggah keberadaan dia di luar negeri, bersama para suaminya, Dan karena di sana memang, mereka bisa menikah secara resmi, kalau pun tidak menikah secara resmi, mereka hidup bersama pun tidak ada yang protes, gitu. Cuma sayangnya memang seringkali narasi-narasinya itu, masuk ke dalam nilai pornografi, kalau menurut saya, apalagi itu podcast yang diperuntukkan bagi, seperti semua usia, jadi yang anak-anak muda, yang remaja, semuanya bisa melihat. Dan kemudian juga narasi-narasinya, atau diksi-diksi yang digunakan itu, diksi-diksi yang mengarah kepada pornografi, yang apabila menyebutkan alat-alat vital mereka itu, dengan apa adanya, tidak dengan ini yang tentunya, bahkan kalau di luar pun sebenarnya, menyebutkan itu juga tidak dengan se-fulgar itu, tapi ini terus kemudian, bahkan awalnya masih banyak yang menolak penyebutan itu, apakah hari ini sudah teng-teng, apakah hari ini sudah belum, ya itu tadi, menyebutkan nama alat-alat vital yang dia gunakan, dalam berhubungan, dan itu jadi sudah biasa didengar di podcast mereka, dan kemudian lama-lama itu menjadi biasa, dan bahkan menjadi bahan candaan, nah, dalam hal ini saya juga melihat itu, itu penggemarnya atau subscribernya sudah ratusan ribu, dan kemudian juga komen-komennya, setiap kali ada unggahan itu banyak sekali, artinya itu banyak yang menonton, artinya itu banyak yang menginfluence, bahkan kemudian menginspirasi, begitu juga Mas Hirsu, kita lihat bahwa seperti akun Facebook, kalau Mas Hirsu misalnya mengetikan kata pencarian, atau keyword itu misalnya LGBT, atau gay, atau homo, untuk wilayah di Indonesia, itu sudah sampai ke satu kecamatan, Mas Hirsu, jadi maksudnya sudah sampai turun ke kecamatan, misalnya penamaan, misalnya gay, terus kemudian nama kecamatannya, itu sudah ada di grup-grup FB, jadi grup FB yang isinya adalah para gay, dan itu saya lihat banyak yang anak SMP, karena saya pernah masuk juga untuk anak SMP, anak SMA, apalagi mahasiswa itu banyak sekali, begitu, nah fenomena inilah yang saya sayangkan, karena sepertinya hal seperti itu dibiarkan, sementara akun-akun yang dianggap radikal mungkin ya, radikal yang kemudian berkonotasi jahat, jadinya itu banyak di takedown, dengan alasan mengarah ke radikalisme itu tadi, tapi kenapa hal-hal yang justru menurunkan, moralitas generasi muda ini justru dibiarkan, dan malah makin marak Mas Hirsu. Nah ini kan dipicu oleh konten yang dibuat di Deddy Corbuse, dan kemudian ini mengundang protes yang luar biasa, kabarnya saya baca Instagramnya sampai di unfollow, istilahnya atau apa ya, kalau di Instagram sampai 8 juta orang, itu luar biasa dong ya? Iya betul, ada yang menyebutkan, media menyebutkan bahwa sudah di unfollow antara 8 sampai 9 juta, tapi saya juga kurang percaya ya, karena saya tidak melihat tadinya di unfollow berapa juta sih Instagramnya, tentunya Instagram follower untuk YouTube, dan follower untuk Instagram jumlahnya berbeda. Kalau Deddy Corbuse dalam cuitannya yang terakhir, dia mengatakan bahwa itu hoax gitu, beri tadi itu hoax, dan kemudian juga ada kawan dekat, atau pacar dari Deddy Corbuse, ya itu juga menyebutkan di sini, sejak kapan IG load ada follower sampai belasan juta itu, sampai 19 juta katanya, karena ternyata mungkin tidak sebegitu gitu ya jumlahnya, jadi, tapi kalau Sania di unfollow sampai ratusan ribu, itu memungkinkan, Mas Ersu. Itu mungkin di YouTube ya, karena itu konten itu kan di YouTube ya, bukan konten di Instagram. Kontennya di YouTube, tapi Deddy Corbuse juga populer di Instagram, dan kemudian kalau di YouTube juga, karena memang ada kemudian trending ya, unsubscribe, hashtag unsubscribe YouTube Deddy Corbuse, itu menjadi trending, selama satu hari belakangan ini begitu, dan itu ternyata memang banyak diikuti, karena mereka banyak juga yang mau pertanyakan begini, Dad, lu kan dapat banyak subscribe itu ketika lu jadi mu'alaf ya, begitu kan, terus kemudian orang appreciate dia, jadi artinya banyak orang yang terinspirasi dengan dia, atau mengapresiasi kemu'alafan dia, tapi kenapa sekarang malah justru mempromosikan, hal yang bertentangan dengan orang yang tadinya mensubscribe dia, untuk mendapatkan inspirasi dari kemu'alafannya, tapi sekarang malah justru mengunggah konten LGBT itu tadi, yang membuat orang jadi ill-feel begitu ya, karena ill-feel itu tadi, maka kemudian mereka unsubscribe. Oke, tapi saya kira ini hanya fenomena, saya kira bukan pembahasan utama kita soal Deddy Corbuse-nya, tetapi fenomena LGBT-nya yang kita bahas ya, karena ribu-ribu LGBT ini sudah cukup lama, kalau saya baca-baca ini tahun 2017, waktu Zulkifri Hasan masih menjadi Ketua MPR, dia waktu itu menyatakan, bahwa di DPR itu undang-undang yang melegalisir LGBT itu sudah disetujui oleh lima fraksi, pada waktu itu kan menimbulkan geger. Dan Pak Mafoten B, kemudian waktu itu juga mengingatkan, waktu itu beliau sudah tidak, setelah pensiun jadi wakil ketua makamah konstitusi ya, kalau tidak salah ya, dia kan menyatakan bahwa, ini tahun 2018, dia menyatakan itu dana untuk kampanye LGBT itu besar sekali yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD, dan pada waktu itu juga diprotes oleh Adi Armando, dia mempertanyakan gitu. Nah ini yang menurut saya menarik, karena belakangan ini ternyata Pak Mahfud MD berubah lagi nih, setelah sekarang jadi penguasaan ini, dia waktu tahun 2018 menyebutnya ada 180 juta US dollar dana untuk kampanye LGBT, dan dia mengingatkan bahwa aktivis yang kecolongan. Pada waktu itu dia menarikkan, kalau undang-undang disetujui dan anggota DPR disetujui, berarti anggota DPR sudah menerima dana itu, kan pada tahun 2018 gitu. Nah sekarang, dalam beberapa hari ini Pak Mahfud MD, berubah lagi nih, karena ketika dia mengomentari konten LGBT di korbuset, dia bilang, ini negara demokrasi gitu. Dan dia bertanya, mau dijerat dengan undang-undang nomor berapa, Dedy, dan pelaku LGBT? Nah ini yang saya kira, fokus ini yang saya kira menjauh lebih menarik, karena bagaimanapun kita sih gak meragukan bahwa dana kampanye LGBT itu sangat besar, tapi apakah nilainya seperti yang sebut Pak Mahfud MD, dan kemudian apakah betul memang DPR, sudah waktu itu ada lima fraksi yang menyetujui, saya kira waktu itu karena sulki kiasan sebagai ketua MPR yang ngomong, ya kita gak meragukan itu kan Pak? Iya, iya. Betul Mas Ersu. Jadi, kita juga harus ingat bahwa pada tahun 2016, itu ada tiga emak-emak atau ibu-ibu yang mengajukan judicial review di MK ya Mas Ersu, mengenai undang-undang, nomor berapa ya, nomor satu kalau tidak salah, tahun 1946, yaitu tentang zina dan kesusilaan begitu. Ini sudah beredar dari tahun 2014, bahkan ada yang dari tahun, tujuh tahun yang lalu, sekarang ya, dari tahun 2009, disini untuk pendidik sebaya, disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Kesehatan, disini sebutkan, ini pendidikan seks, untuk remaja, oleh remaja sendiri, disini materinya saya bacakan, sudah difotokopikan mungkin, fakta menunjukkan bahwa kini identitas gender, tidak lagi hanya sebatas perempuan dan laki-laki loh, boleh memilih, dengan siapa kita tertarik secara seksual, fisik, spiritual, atau emasional, adalah definisi, apakah kamu hetero, biseks, homo, aseksual, maaf anak-anak kita ternyata sudah diajari seperti ini, dan kita lalai, tidak tahu seperti ini, tidak heran, banyak sekali, sekarang terjadi, Bapak Ibu apakah tidak sedih? Jadi ketika itu digugat, keberadaan undang-undang tersebut, karena kemudian diperluas, agar arti dari zina itu diperluas, yaitu sebelumnya zina itu hanya antara hubungan, hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak resmi, yang tidak terikat dalam pernikahan resmi, kemudian zina ini, seiring dengan perkembangan zaman, seharusnya juga diperluas menjadi hubungan antara sesama jenis, bahkan antara sesama jenis, baik yang itu dengan usia sesama dewasa, maupun dari orang dewasa kepada anak-anak, atau pedofil, tapi ketika itu, ketika itu gugatan ini ditolak oleh MK atau Kandas, dan kemudian dengan alasan bahwa, untuk membuat aturan tentang moral, yang seperti itu, itu bukan ranahnya MK, itu harus dalam bentuk undang-undang, dan ranahnya dari DPR, dan pada waktu itu memang Pak Mahfud juga menjawab itu, saya ingat dia menjawab bahwa, itu adalah memang betul yang dilakukan MK itu, karena memang ranahnya itu demikian, dia untuk menolak, tapi posisi MLMK menolak, bukan berarti dia menyetujui keberadaan LGBT, itu hal yang lain lagi, dan kemudian Pak Mahfud MD pada tahun 2017, pada akhir sekitar Desember, ya itu tadi, dia memberingatkan, agar kita jangan kecolongan, agar kita jangan kecolongan soal LGBT ini tadi, yaitu bahwa di undang-undang, jangan sampai terus kemudian ada, karena kampanye dari luar negeri ini adalah untuk melegalisasi, jadi duit triliunan itu adalah gunanya untuk melegalisasi, keberadaan LGBT di Indonesia, dan salah satunya yang katanya masuk ke sini adalah dari UNDP, ketika ditelusuri, ternyata dananya memang tidak masuk langsung dari UNDP, yang untuk program Indonesia, tapi masuk melalui Thailand, dan ketika itu Pak Yusuf kala, sudah menolak dan memberingatkan, memberingatkan UNDP malah, agar dia tidak memasukkan dana LGBT itu di Indonesia, karena ketika itu yang menjadi pak presiden adalah Pak Yusuf kala, dan kemudian setelah ditelusuri, ternyata dana itu masuk dari Thailand, dan rupanya Indonesia akan dijadikan jadi the second Thailand, karena kalau di Thailand itu kan sesuatu yang sangat biasa, gendernya banyak banget ya kalau nggak salah di Thailand, saya lupa ingat ada delapan gender kalau nggak salah di Thailand. dan apa, ladyboy begitu ya, terkenalnya kalau dalam pertunjukan-pertunjukan, para ladyboy ini, kalau kita kan mengenal dua gender saja kan, laki yang mempunyai gitu ya, Thailand, seingat saya, seingat saya itu sudah sampai delapan, saya nggak tahu lagi ya, karena memang salah satu tujuan dari ini adalah, untuk adanya tiga gender Mas Ersu, jadi ada tiga gender yaitu laki-laki, perempuan, and between them gitu, jadi di antara perempuan dan, atau transgender gitu ya, bahkan ini memang kampanye, ini memang sangat masif di internasional, sehingga mereka juga, misalnya salah satunya adalah permintaan agar toilet, misalnya toilet di tempat umum itu ada toilet untuk laki-laki, perempuan, dan juga ada toilet untuk transgender gitu, jadi diakui, itu salah satu bentuk pengakuan terhadap LGBT tersebut gitu, dan itulah dana-dana itu juga digunakan, agar itu masuk ke sini gitu kan, salah satu yang menarik juga itu, ada seorang dokter, dokter penyakit kelamin ya, waktu itu menjadi ahli, menjadi saksi di MK, pada tahun 2016 itu Mas Ersu, dan dia memberikan kesaksian, betapa banyak dia menangani kasus-kasus LGBT ini, yang kemudian sakit, yang kemudian dia mengatakan bahwa, kemana itu para aktivis HAM gitu, karena ketika sakit, mereka datang kepada dia di klinik dia, itu tidak ada yang mendampingi, padahal sekali minum, obatnya itu 700 ribu, dan saya berupaya untuk mendapatkan pengurangan, sehingga bisa mendapatkan mereka pengurangan itu 500 ribu, tapi itu kan obatnya harus terus-menerus gitu, dan ketika mereka sudah dalam kondisi yang sangat buruk, yaitu misalnya alat kelaminnya sudah membusuk, mereka tidak dapat mengobati sendiri itu harus orang lain, harus orang lain yang mengobati, jadi mereka tidak bisa hidup sendiri, kadang mereka kembali ke keluarga tidak diterima, dan kemudian dia akhirnya hidup dalam kesendirian, dan ini kasihan sekali, nah kemana aktivis HAM, dan juga para pembeli donasi itu tadi, ketika keadaan sudah menjadi seperti itu. Oke, oh saya tadi salah nyebut, ternyata di Thailand itu malah 8 jenis, 18 jenis mbak, kelamin kalau di Thailand. Oke, tapi saya kira gini, dari perpijangan kita tadi, kita poinnya, kita harus mengingatkan, kita FNN dalam posisi kita menentang ya, adanya pelilaku-pelilaku, sek yang menyimpang itu. Anda boleh protes pada kita, kita boleh berbeda pendapat dalam ini, seperti kata Pak Mahfud MD, bahwa kita negara demokrasi, dalam posisi kita tetap, FNN posisinya adalah tidak mendukung, kekaitan-kekaitan yang namanya LGBT, kita hanya mengenal gender itu hanya dua ya, laki dan perempuan gitu ya, kalau pernikahan itu ya pernikahan transseksual, nggak ada pernikahan antara sesama jenis ya. Dan kita perlu ingatkan, para orang tua-orang tua waspada sekali, karena kampanye-kampanye sekarang, apalagi di era media sosial itu, dikemas dengan sangat sophisticated gitu, dan anak-anak kita, kita sadari terpapar, dari kampanye-kampanye LGBT ini, dan kalau sudah kena itu, dia lebih berbahaya dari narkoba ya, susah ya Mbak, menyadarkan ini ya Mbak ya. Iya betul Mas Hirsu, karena itu menjadi, kemudian tertanam dalam benak mereka, itu menjadi bagian dari gaya hidup, yang harus diterima. Jadi sebenarnya propaganda, hak asasi manusia gitu ya. Iya betul. Bebasan transaksi dan sebagainya gitu. Iya betul. Ini adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia gitu. Dan kemudian, siapa yang menentang itu dianggap tidak pro-hak asasi manusia gitu. Kan ini dibalik-balik. Dibalik-balik. Jadi, mereka yang menentang LGBT, tentu punya banyak alasan, yaitu karena melindungi anak dan cucu mereka. Dan juga LGBT ini salah satu yang sangat ditentang oleh agama, tidak hanya Islam loh. Selama ini kan konotasinya adalah menentang itu Islam. Tidak. Di dalam agama yang lain juga itu disebutkan begitu. Bahkan, kalau yang non-muslim, itu ada kitab yang menyebutkan bahwa mereka itu kemudian, boleh dibunuh yang melakukan perilaku menyimpang tersebut. Tapi itu kan penyebutan di dalam kitab gitu ya. Sejarahnya demikian begitu. Nah, ini kemudian disumirkan, atau tidak pernah diajarkan kepada anak-anak kita. Dan kemudian yang lebih diajarkan adalah soal ham, itu tadi. Nah, seperti misalnya, terus kemudian, misalnya kita ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Terus kemudian mereka yang LGBT ini juga banyak yang, itu seharusnya kan Pancasila itu itu begitu ya. Tapi kemudian, yang lebih dituhankan itu adalah ham. Ham itu sepertinya menjadi pasal pertama, yaitu ham yang paling utama begitu ya, ham yang Maha Esa begitu. Seolah-olah begitu. Karena yang menentang ham itu kemudian menjadi different, menjadi kolok begitu, menjadi tidak modern begitu. Oke. Ya, baik. Kita mesti mengingatkan, ini bahaya kampanye LGBT. Jadi, kita merasa senang juga, kalau kemudian ternyata, bukan, ini tidak ada urusannya unsubscribe terhadap, dediko rusak, tapi bahwa banyaknya orang yang mengunsubscribe itu sebagai tetanda bahwa masyarakat Indonesia masih menolak LGBT terlepas bahwa ada kampanye yang cukup masif, ada upaya-upaya untuk memasukkan melalui legislasi di DPR dan sebagainya ya. Nah, jadi kita harus terus me-watch itu bersama dengan orang-orang tua yang peduli terhadap masa depan anaknya. Kita mesti mengakhiri, Mbak, perbincangan kita kali ini, Mbak, ya. Sudah sampai di ujung, nih, lumayan kita ngobrol cukup panjang. Jadi, say no to LGBT, say yes terhadap 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!